Intro Assalamualaikum Halo guys welcome back to my channel Nah di video kali ini Aku mau kasih tau ke kalian nih Gimana sih caranya Merubah tampilan whatsapp android Supaya bisa berubah menjadi Tampilan whatsapp iphone Nah ini tuh untuk versi yang paling terbaru ya guys So buat kalian yang penasaran Gimana caranya kalian bisa Tonton video aku ini sampai Habis Nah disini untuk caranya Pertama-tama kalian bisa download dulu Aplikasinya untuk link downloadnya Kalian bisa dapatkan atau kalian klik aja Di description box video ini ya Kurang lebih linknya itu yang seperti ini Kalian klik aja Nanti kalian akan diarahkan Ke google chrome Kalian klik aja yang ada tulisan whatsapp V.9.52 ini Nah nanti akan Otomatis ke download ya guys Nih kita tunggu dulu sampai downloadannya selesai Nah kalau kalian udah selesai download Kalian bisa langsung aja masuk ke file manager Atau pengelola file di hp kalian Tapi kalau aplikasi file manager kalian itu Nggak bisa mengekstrak file zip Seperti yang di download sekarang ini Kalian bisa download aplikasi tambahan Yaitu aplikasi zarchiver yang ini ya Nah disini kalian bisa dapatkan di playstore hp kalian Kalau udah langsung aja disini kita buka Zarchiver nya Pilih yang file download Nah disini ada tulisan Whatsapp v.9.52.zip Ini kalian klik aja Lalu kalian klik yang ekstrak disini Nah disini untuk passwordnya Yaitu huruf A Besar seperti ini Kalau udah kalian klik aja oke Nah ini file nya udah ke ekstrak ya guys Jadi dokumen seperti ini Kalian klik aja Nah disini tuh untuk file nya itu Ada dua ya guys Isinya ada yang clone dan unclone Jadi kalau clone itu Kalian nggak perlu menghapus Whatsapp asli dari playstore di hp kalian Tapi yang kalau unclone itu Kalian harus hapus aplikasi Whatsapp bawaan dari playstore Nah disini kita Tanpa ribet-ribet Kita pilih aja yang clone ya Pilih yang install Klik install Nah kalau udah Kalian bisa klik aja yang buka Lalu klik oke Ini kalau ada kayak gini Kalian izinkan aja ya Nah disini udah kepilih Bahasa Indonesia Kita klik aja yang icon panah ini Lalu kalian pilih yang agree and continue Lalu disini kalian bisa langsung Masukkan nomor Whatsapp kalian ya Disini aku bakal percepat aja Nah nanti kalau udah tuh Tampilannya bakal seperti ini ya guys Lalu untuk langkah selanjutnya Kalian bisa klik aja Yang ada tulisan lanjut ini Dan kita tunggu sebentar Nah kalau udah Nah kalau udah seperti ini Kalian kembali aja Nah ini klik batal Klik oke Nah nanti tuh tampilan MB Whatsapp versi 9.52 nya itu Seperti ini ya guys Tuh Kurang lebih seperti ini Pertama-tama aku mau kasih tau dulu ke kalian Buat kalian yang chat Whatsapp nya itu Selalu tertunda Atau lama gitu masuknya Disini untuk cara mengatasinya Kalian bisa klik aja Yang tulisan lainnya di pojok kiri atas Lalu disini kalian bisa geser Pilih yang pesan tertunda ini ya Maksudnya perbaikan tertunda ini Lalu klik aja oke Nah ini dia lagi memuat ulang Tuh kurang lebih seperti itu Nanti pesan-pesannya itu Bakal masuk semua ya guys Kurang lebih Nah disini kurang lebih Kalau kita masuk ke percakapan chatnya itu Tampilannya seperti ini Tuh ya Nah disini yang membedakan Antara MB Whatsapp sebelumnya Dengan yang terbaru ini Kalau kalian klik yang kontak ini Atau klik nama ini Nah ini tuh beda ya guys Tampilannya beda sama MB Whatsapp Yang sebelumnya Kalau MB Whatsapp sebelumnya itu Mirip banget seperti di iPhone Tapi kalau MB Whatsapp terbaru ini Jadi mirip seperti di Android ya Untuk kontaknya Dan juga untuk MB Whatsapp terbaru ini Kalian bisa nonton story Lewat sini ya guys Jadi kita gak perlu ke status seperti ini Kalian bisa langsung klik aja Profilnya atau foto profilnya Nah ini masih gagal seperti ini Berarti kalian harus klik kamera ini Lalu Klik izinkan ya guys Disini tadi karena aku belum izinkan Jadi kita klik izinkan Untuk kameranya ini ya Nah kalau udah disini kita coba Klik statusnya lagi Nah tuh bisa kan Kita tonton yang ini Tuh bisa juga Kurang lebih seperti itu ya guys Nah disini untuk tampilan percakapannya juga Sama ya seperti MB Whatsapp yang lainnya Untuk emoji nya itu emoji iPhone Dan ini yang terbaru seperti ini Tuh Ada emote ini Ini ya pokoknya ya yang kayak gitu lah ya Nah disini juga kalian bisa terjemahkan Bahasa Misalkan disini jangan lupa subscribe Terus kalian klik aja yang icon ini Nah ini tinggal kalian bisa terjemahkan Misalkan ke bahasa turkis Tuh jadi seperti ini Lalu bisa kalian kirim Jadi seperti itu guys Nah disini aku mau kasih tau ke kalian Untuk settingan lainnya Supaya MB Whatsapp ini terlihat seperti iPhone Kalian klik aja yang pengaturan di bagian bawah ini Pilih yang preferensi MB Pilih yang umum Pilih yang gaya tampilan dan nuansa Nah disini kalian pilih yang gaya tulisan Lalu kalian cari yang font iOS bold ini ya Kalau udah disini kalian bisa Kembali seperti ini dulu Terus kalian masuk lagi ke MB Whatsappnya Nah tuh tampilannya Udah fontnya jadi bold seperti ini ya Jadi mirip seperti iPhone Nah kurang lebih itu tadi ya guys Tutorial cara merubah tampilan Whatsapp Android Jadi seperti iPhone Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini Kalau kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa untuk klik like Comment Dan juga subscribe channel youtube aku ini Supaya channel ini semakin berkembang dan maju And see you on next my video Bye bye Sub indo by broth3rmax